Hengki alias Akiong warga Desa Erduren Kecamatan Pemali dikabarkan hilang saat memasang rawai pancing. Korban A pergi memancing sendirian namun tidak kunjung pulang. Hingga kemarin pihak keluarga korban terus melakukan pencarian, warga hanya menemukan sepeda motor, sandal serta telepon genggam milik korban di tepi sungai. Warga menduga Akiong merupakan korban terkaman binatang buas di kolong bekas tambang. Diketahui di lokasi tersebut banyak berkiliaran binatang buas seperti buaya. Tim Sargabungan melakukan pencarian dengan menurunkan satu unit rubber boot dengan membuat manuver di berbagai titik sungai. Bahkan sebagian melakukan penyisiran di sungai sekitar. Beliau ini diinformasikan bahwasannya beliau ini korban di titik oleh binatang buas. Tetapi kami tetap berupaya untuk mencari dan informasikan kepada keluarga baik untuk pihak dari keamanan, baik juga dari keluarga korban untuk mencari informasi yang lebih ketik kembali. Kami sudah menggunakan alat, alat jangkar tadi sudah diupayakan dan kalau untuk melakukan penyelaman, isi berikutnya memang nol. Dan juga ada informasi yang disampaikan bahwasannya ada binatang buas, acaman binatang buas juga. Pencarian melalui darat ke sungai, ke hulu, dan ke hilir melalui perahu karet dan melalui darat juga bersama tim Sargabungan. Pencarian di hari kedua terpaksa dihentikan sementara karena cuaca sudah mulai gelap dan dilanjutkan keesokan harinya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!